Selamat pagi Selamat pagi Kau pikirnya Karissa Dulu dia SMA Sekarang baru lulus ya Tell me about yourself Kenapa Apa yang lo sukain terutama Namun gue Karissa Putri mau makan Biasanya dimana Karissa? Gue suka banget olahraga Terus suka motret Dari SMP Iseng-iseng motret biasanya dulu pake di SLR Terus kemudian karena kakak sepupu gue Biasa pake analog Gue jadi tertarik sama analog Habis itu minjem kameranya terus Terus Riko Yang rangefinder 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 Terus habis itu Gue bawa ke Ada semacam namanya plaza Ke daerah-daerah gitu Terus gue motret disitu Terus jadi tertarik Akhirnya coba-coba terus Yang buat lo tertarik apaan? Karena Gak langsung ngeliat Itu pertama Jadinya lebih Apa ya lebih dapet Nunggu dulu nih Eh ternyata Fail gitu Jadi Oh yaudah deh next time coba lagi gini Dulu juga pas SMP tuh Make polaroid Tapi buat momen-momen Temen sama temen-temen aja gitu Kemudian pas SMA Mulai tertarik sama Motret hal-hal lain Dan kira-kira apa yang membuat lo tertarik Kira-kira apa ya? Kalo gue doing art emang Gue dari kecil Tapi Apakah lo mempunyai background Seni sebelumnya Atau Pengaruh dari Orang balo atau kakak sepupu lo Ada nih Gue dari orang tua gue Kalo seni sih Gue kurang Cuman dari SD Itu suka banget bikin hal-hal yang Dari kotak sepatu Gue gambar-gambar Kemudian Gue iseng-iseng bikin Cuman gue tau sih Skills gambar gue jelek banget kan Jadi akhirnya Gue pindah beralih ke Motret Karena lebih gampang Dan Lebih Lebih cepet aja gitu Dan gue waktu SMP tuh Selalu motret langit Setiap hari Soal motret langit Langit Terus kemudian Gue Nge-influence temen-temen gue Untuk motret langit juga Oke Ini gue sambil liat Apa Karya lo ya Ini banyak sekali Kayak Apa Gue ngeliat foto-foto Yang menghasilkan Itu kayak Sekolah Kebiasaan sekolah Keluarga lo Yang lo foto apa sih biasanya? Gue foto momen sih Karena gue suka Mimpen momen gitu kan Karena Gue tau ini tuh Bakal sekali aja gitu Jadi akhirnya gue foto Lagi temen-temen gue Itu Mereka itu Model ya Sangat menarik Untuk gue foto-foto Oke Temen-temen lo Temen-temen gue Makanya banyak banget foto Temen-temen gue Terus Biasanya gue juga Sekaligus Gue foto Sekalian gue inget Gue ngapain aja sih sama mereka Gitu Ini kan Geri ini Contohnya Sebuah Montet biasa ya Montet 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 Enggak gitu Sedang Oke-oke banget gitu Yang menurut gue, gue suka aja gitu Karena ada suatu gitu dari foto-foto Suatunya apa? Seimbang apa? Kayak ya lumayan Oke lah kalo diliat gak buruk-buruk amat gitu Berarti ini yang Yang terbaik dari yang terburuk gitu Iya Walaupun ada juga yang gue sengaja Yang biasanya gue foto analog terus gue gak sengaja Ketutup nih Gara-gara jempol gitu Terus gue tunjukin itu ada juga Foto-foto ya Kebanyakan sih gue lebih suka siluet ya Jadi banyak foto-foto yang siluet Siluet Terus abis itu Yang kayaknya Seimbang Antara kanan sama kiri Atas bawah Berikutnya gue Banyak melihat kayak foto Yang apa ya Lo cover mukanya Lo tutupin mukanya Itu menjadi hal yang Lo lakukan secara berulang kali Kenapa? Mungkin gue dulu itu suka Teater gitu Jadi mungkin itu yang bikin tertarik Lo suka teater? Iya Yang lo pelajari di teater apa? Gue lebih suka nonton sih Jadi penonton Apa yang membuat lo suka? Karena gimana mereka bisa menjadi Orang lain Artinya kayak Makanya lo ingin bicara tentang Bahwa Setiap orang tuh punya sisi yang Berbeda Dan apa yang lo lihat disitu adalah Bukan sebenarnya Seluruh Dan Kadang kan orang Ngejudge Seseorang dulu Pasti berdasarkan muka kan Kebanyakan Misalnya first impressions gitu Makanya Itu mungkin salah satu Jadi kayak Lo gak pengen menekankan gue kali Don't judge people From How it looks Atau How they look Kayak gitu kan Lo memanipulasi karya lo kan Secara digital dan juga secara analog Dan pada saat Lo memanipulasi itu Apa yang lo pikirkan Pada saat lakukan itu? Gue kepikiran Manipulasinya untuk Seperti era-era Nineties, Sixties gitu Soalnya gue juga tertarik kan Sama Pop art-pop art gitu Yang Seperti Andy Warhol Nah itu Gue pengen coba Teknik-teknik itu Walaupun Jadinya Cuma pake Ya Seadanya aja gitu Oke Kalo misalnya lo melihat Temen-temen lo Yang lain Sepantaran lo Kayak Tadi kan gue bilang sama lo Apa yang mau ngebahas apa sih? Gue pengen ngeliat Walau pikir Anak remaja Berkarya Apa yang mereka hasilkan Ya gitu Maksudnya kayak Menurut lo Anak-anak sekarang kayak gimana sih? Anak-anak sekarang Kepala pikirnya Bagaimana sih Dan dalam Tercermin dari karya mereka Untuk lo bagaimana? Kalo menurut gue Rata-rata temen gue Udah banyak yang berani Untuk ngasih liat Karya-karya mereka Dengan bukti Mereka bikin Semacam portfolio Di Instagram Di Behance Terus gue Selalu Gue selalu terinspirasi sih Dari temen-temen gue Karena mereka aja bisa berkarya Gue juga bisa doang gitu Oke Dan yang bikin Gue seperti sekarang sih Mungkin karena temen-temen gue sih Karena Eh gila mereka keren banget Terus gue jadi kayak Termotivasi juga untuk Bikin Oke Yang keren yang Gue tau Dia bikin Sesuai dengan Keinginan dia Tanpa pemaksaan Terus Karena ada ciri khas mereka Gitu lah Gue tau ini ciri khas Temen gue yang ini Temen gue ini Temen gue ini Karena ada ciri khas terpentu sih Jadi ciri khas lu penting ya? Iya Penting banget Ciri khas lu apa ya? Kayaknya ciri khas gue Diferenc Sama apa Pakai layer-layer Diferenc Terus Sama Sama Polarite sih Polarite ya Tadi kayak gini nih Ada Hal yang menarik ya Pertama kali lo pake analog Lo suka kayak Deg-dexernya Pada saat lo menunggu Kayak gimana hasilnya Dan Pake Instag ya Dimana lo Instant Iya Nah Kelmi barit Katanya lo suka nunggu-nunggu Nah kenapa instant? Langsung jadi itu sih pertama Karena lebih cepat Daripada Analog Dan Gue suka karena Kadang Apa namanya Kita harus ngukur sendiri gitu Dan Ngatur-ngatur Isonya cocok atau enggak Apa yang lo dapatkan Untuk di double Jadi Ketidakpentingan yang gue buat ini Aduh Gak ada kayaknya Boros banget sih Boros cuman Lo gak dapet apa-apa Gak dapet Iya Cuman Seru aja gitu Karena itu bikin Eh gila nih Gue bisa nanti ngasih tau Mungkin ke saudara-saudara gue Mungkin atau Anak gue Eh liat dong Ini foto-foto gue Oh gitu ya Jadi Melakukan sesuatu Tanpa sebuah intention Tapi keseruan aja Iya Lu sah apa enggak? Sah-sah aja sih Asalkan happy Sah Jadi lo gak dibuat sesuatu Karena keseruan Sah aja Iya Jadi gak usah takut Jadi anak sekarang Hal mikirnya gak usah berat ya Jangan berat-berat Kalau berkarya Take it easy Keep it light Pikirannya ya Mau karyanya nanti Mau seperti apa ya silahkan Dan Kalau gue sih gak setuju Bahwa karya yang dibuat si Karissa Ini gak ada Apa Hasilnya Untuk diri dia sendiri Gue yakin Mungkin dia belum menyadari Bahwa Apa yang bisa dibuat Oleh seni itu Ya gak usah ngomongin seni secara Dalam-dalam deh Bahwa kayak seni itu Melatih kita untuk Mempunyai perspektif yang berbeda Melihat warna yang berbeda Dalam tanda kutip Warna yang berbeda Dan juga At the end Can respect other perception Gitu loh Jadi Karissa Mungkin dia Haha Dengan Karyanya Eh by the way Karissa bukan hanya motto Tapi kayak dia suka Suka kain Ngepelajari kain Pengen belajar Cuman belum Terlalu ngerti Banget kain Tapi lo kuliahnya apa tadi Komunikasi Komunikasi Iya maksudnya kayak Mau apapun kayak Lo mau belajar arsitek Mau lo Komunikasi Mau Dokteran Menurut lo Seni itu butuh apa gak Butuh banget Butuh banget Dalam kehidupan Selalu butuh seni Bahkan musik aja termasuk Terus menurut gue Kalau gak ada seni Mana ada budaya gitu gak sih Tapi gak ada budaya sama sekali Itu kayak Kosong aja hidup Hidup Lampak Iya Denger tuh Hahaha Nah ini Ini gue pengen challenge Si Karissa Untuk menghabiskan satu roll Motret Nanti Pandangan dia terhadap Tepat ini bagaimana Tepat ini yang berantakan Hai ?" Tepat ini Untuk selamat menikmati